Pemirsa mobil listrik yang dikendarai seorang PNS ini menabrak petugas kebersihan yang sedang menyapu di jalan di Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala, sementara mobil penabrak ini sempat terguling akibat kencangnya tabrakan. Dibantu warga, polisi mengevakuasi jasad seorang penyapu jalan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban Koirul Annam, warga desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto ini tewas setelah ditabrak mobil listrik yang dikendarai seorang PNS. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat mobil listrik melaju dari jalan alun-alun Kota Mojokerto. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba mobil oleng dan langsung menabrak korban yang tengah menyapu jalan. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Selain menewaskan petugas kebersihan, kecelakaan juga membuat pengemudi mobil luka-luka. Habis ngukupi sampah, jalan, gila naik sepedanya gitu loh. Terus bisa, nggak tahu ditabrak dari belakang apa, saya kurang tahu pasti saya nyabuk di sana. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan bekas tanda-tanda pengereman di sekitar lokasi. Diduga pengemudi panik sehingga laju mobil tidak terkendali. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke rumah sakit Wahidin Sudiru, Sodomo, Jokerto untuk diotopsi. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salaudin Wahid, AI News, melaporkan.